Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku semua Baiklah jumpa lagi dengan saya disini Masih di channel CKihtiar Sedikit ilmu berjuta manfaatnya Pada video tutorial kali ini masih seputar Microsoft Word Yaitu Microsoft Word 2016 Dimana dalam hal ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara mempercepat pekerjaan Dengan memanfaatkan autotext di dalam Microsoft Word 2016 Yang mungkin sebagian dari saudara-saudara Belum tahu atau lupa untuk menggunakan fasilitas ini Karena ini adalah sebuah fasilitas yang sangat jarang digunakan Tapi menurut saya sangatlah membantu kita dalam bekerja Baiklah saudara-saudaraku Sebelum masuk dalam pembahasan Tidak bosan-bosan Saya meminta pada saudara-saudara Yang baru bertemu di channel ini Atau belum subscribe Silahkan untuk mengklik tombol subscribe-nya Dan bagi saudara-saudara yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Jangan lupa untuk like, komen, dan share-nya Agar saya lebih bersemangat lagi Dalam pembuatan video-video tutorial selanjutnya Oke langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya berikut ini Baiklah saudara-saudara Sebelum kita menggunakan fungsi autotext ini Yang pertama kita buka terlebih dahulu Microsoft Word 2016 nya Dari start Kemudian Microsoft 2016 Di sini saya telah menginstal 2 Microsoft Office Yaitu 2010 dan 2016 Sekarang karena judulnya adalah Menggunakan Microsoft Office 2016 Saya buka Microsoft Word nya 2016 Ini ya Blank dokumen Baik di sini Yang dimaksud Menggunakan autotext pada Microsoft Word 2016 Saya akan contohkan di sini Saya akan membuka Sebuah kop surat Kebetulan di sini Saya sudah siapkan Open Open di desktop Kop surat Ini kop surat Open Nah Ini Agar kita tidak berulang-ulang membuatnya Kita bisa menggunakan fasilitas autotext Yang ada di dalam Microsoft Word 2016 ini Caranya yaitu Kita blok dulu semua Terlebih dahulu Seperti ini Sampai terblok semua Kemudian Klik menu insert Lalu pilih yang ini Kemudian autotext Lalu pilih Save selection To autotext gallery Klik Nah di sini Keluar kotak dialog Seperti ini Kita bisa menyimpannya Dengan nama Kop surat Lalu untuk gallery Kategori Deskripsi Bisa kita berikan deskripsinya Jika perlu Kemudian Sapsnya tetap normal Optionnya tetap Insert content only Oke Ini sudah Tersimpan Jadi setiap kita membuka Lembar kerja Microsoft Word Seandainya kita Akan menggunakan Kop Atau kita akan membuat surat Yang memakai kop Seperti ini Kita tinggal Membukanya saja Caranya Saya contohkan Saya tutup dulu ya Close Kemudian kita buka lagi Namun perlu diingat Saudara-saudara Fasilitas ini Hanya ada Di dalam Microsoft 2016 Ke atas Untuk saudara-saudara Yang menggunakan Microsoft Office Di bawah Versi 2016 Belum ada Fasilitas Seperti ini Baiklah kita buka lagi Microsoft Word Blank Nah disini Misalnya kita ditugaskan Untuk membuat Sebuah surat Yang menggunakan Kop Seperti yang tadi Jadi kita bisa Tinggal panggil saja Tanpa Mencari Kop surat Yang sudah Tersimpan Misalnya sebelum Kita menggunakan Fasilitas ini Kita menggunakan Cara manual Kita copy paste Jika kita copy paste Biasanya Hasilnya Kurang maksimal Kita harus Mengatur Biasanya Yang terjadi Adalah Kita harus Mengatur Kembali Jarak barisnya Kemudian Logonya Tata letak Tata letak Lainnya Biasanya Akan berubah Cara memanggilnya Itu kita klik lagi Menu insert Kemudian kita cari Ini Fisk part ini Lalu klik auto tag Nah disini Sudah tersimpan Kita tinggal Klik saja Kop surat Kita akan memanggilnya Nah saudara-saudara Bisa lihat Suratnya sudah jadi Fasilitasnya pun Sama seperti yang tadi Kita tinggal ketikan Misalnya kita membuat surat Disini saya contohkan Ini Contoh saja Surat Lalu kita Tinktap Dengan menggunakan Save As Lalu dimana Kita akan menyimpannya Bergantung saudara-saudara Akan menyimpan dimana Saya akan menyimpannya di desktop Agar mudah dicari Surat Ini sudah Simpan ya Saudara-saudara Lalu kita tutup Kemudian kita Akan membuat surat lagi Kita buka lagi Microsoft Wordnya Blank dokumen Lalu insert Kita cari lagi Kopnya Agar kita tidak Terus-menerus membuatnya Auto tag Kemudian Kop surat Nah Dia akan kembali lagi Seperti ini Saudara-saudara Baiklah Saudara-saudaraku Itulah tadi Tutorial singkat Bagaimana menggunakan Auto tag Pada Microsoft Word 2016 Oh iya Saudara-saudara Fasilitas auto tag Pada Microsoft Word 2016 Ini Bukan hanya Untuk Membuat Kop surat Seperti ini ya Bisa saja Saudara-saudara Menggunakannya Untuk Tabel-tabel Yang mungkin Sering digunakan Atau Untuk Koper Dan Untuk Isian-isian Yang sering Sering sekali Saudara-saudara Gunakan Bisa Menyimpannya Di dalam Auto tag Pada Microsoft Word 2016 Ini Jika Saudara-saudara Masih ada Kendala Silahkan Tinggalkan Komentar Atau Pertanyaan Yang ada Di dalam Kolom Komentar Di bawah Ini Saya ingatkan Kembali Pada Saudara-saudara Yang baru Bertemu Dengan Channel Ini Untuk Sumbangsih Dalam Subscribenya Agar Saya lebih Bersemangat Membuat Tutorial-tutorial Berikutnya Bagi Saudara-saudara Yang sudah Subscribenya Jangan lupa Untuk Like Comment Dan share Video ini Agar Lebih Bermanfaat Dan Agar Saudara-saudara Yang lain Belum Bertemu Dengan Channel Ini Dapat Merasakan Manfaat-manfaat Tutorial Yang saya Berikan Karena Masih Banyak Tutorial-tutorial Seputar Microsoft Office Dan Tutorial-tutorial Lainnya Yang akan Saya Berikan Kepada Saudara-saudara Baiklah Selamat Mencoba Semoga Berhasil Salam Sukses Selalu Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh